Ya para jemaah taksi online dan juga taksi ojek serta untuk mobil ataupun juga untuk motor begitu siap-siap ini akan ada pemain baru untuk sektor rate hailing di tanah air. Nah biasanya kalau ada yang baru-baru gini promonya gila-gilaan ya jadi semoga aja kita berdoa sama-sama ya agar promonya ini juga menarik. Nah untuk kamu yang sudah menebak kira-kira siapa sih yang akan datang? Ya benar banget jawabannya adalah Air Asia Ride. Nah lantas seperti apa sih Air Asia Ride ini yang kemarin sempat bikin heboh karena dari sisi pengemudi insentifnya cukup menggiurkan. Kita akan simak selengkapnya dalam Air Asia Siap Tantang Gojek dan Grab. Ya Air Asia Ride tengah mempersiapkan diri untuk mengaspal di Indonesia. Rencananya mulai bulan November mendatang layanan rate hailing asal Malaysia ini akan masuk ke Indonesia dimulai dari Pulau Bali. Nih kayaknya bertepatan ya bersama dengan KTT G20 biar sekalian nih mumpung lagi banyak orang ya di Bali. Nah yang berbeda dengan rate hailing lainnya Air Asia menawarkan skema ala karyawan kepada para drivernya. Jadi bukan sistem mitra kerjasama seperti rate hailing lainnya. Skema ini diluncurkan di Malaysia pada 1 Oktober lalu dan sempat ramai ya karena tawaran yang diberikan kepada para driver ini cukup menggoda. Salah satunya kita lihat dari gaji minimumnya ya sebesar 3.000 ringgit Malaysia atau kisarannya 10 juta rupiah dan bahkan ini bisa berpeluang meraup 8.000 ringgit Malaysia atau kalau kita rupiahkan ini adalah 26 juta rupiah. Ditambah lagi dengan skema insentif ala karyawan lainnya. Nah kita akan lihat ya seperti apa sih insentifnya. Jadi ini adalah skemanya begitu kita lihat bahwa CEO dari Capital A ataupun juga holding companynya Air Asia Tony Fernandes mengatakan selain gaji pokok para driver juga akan mendapatkan fasilitas. Seperti rekening tabungan employee providence fund atau EPF dan juga social security organization atau SOSCO. Jaminan kesehatan juga dapat kemudian ada cuti tahunan ada juga bahkan tunjangan perjalanan dan nantinya pengemudi yang berstatus kontrak ini bisa menjadi karyawan full time atau penuh waktu. Jadi driver ini bisa mendapatkan tunjangan yang sama dengan karyawan. Belum lagi ada juga jenjang karirnya bahkan kemarin juga kan sempat heboh ya dari pengemudi online dikabarkan juga bisa jenjang karirnya ini bisa menjadi pilot. Apalagi ada insentif lain seperti biskon khusus karyawan untuk penerbangan Air Asia. Nah pertanyaannya apakah skema penawaran yang diberlakukan di Malaysia yang banyak banget ini akan diterapkan sama dengan di Indonesia nanti. Nah jadi menurut regional CEO Air Asia Ride Lim Shishan menyebutkan bahwa iya pengemudi Indonesia akan mendapatkan skema kerja yang sama. Tapi kita akan lihat ya seperti apa nanti ketika sudah launching atau release di Indonesia. Nextnya kita lihat jadi sebelum kita membahas seperti apa changenya atau kesempatan Air Asia Ride untuk bisa survive di Indonesia. Kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa sih kekuatan di balik Air Asia Ride ini. Jadi Air Asia Ride ini merupakan bagian dari Air Asia Super App. Nah memang setelah sukses dengan maskapai penerbangan Air Asia sang CEO Fanny Fernandez ini berambisi ya untuk mengembangkan produk Air Asia ke layanan travel dan lifestyle. Seperti penerbangan, hotel, makanan, layanan antar dan pengiriman kemudian juga ke sektor lainnya seperti fintech. Dan bahkan ke e-commerce juga melalui travel mall hingga ke industri media nantinya. Dan total ada lebih dari 16 produk dan jasa yang ditawarkan oleh Air Asia di berbagai negara dengan pengguna lebih dari 51 juta orang di kawasan Asia Pasifik. Nah untuk Air Asia Ride, pihak Air Asia Ride sendiri di Indonesia sudah memastikan akan mengikuti berbagai peraturan atau regulasi yang ada di Indonesia. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat ya tidak sedikit yang meragukan bahwa Air Asia ini mampu mengalahkan dua redhailing raksasa di Indonesia yaitu Gojek dan juga Grab. Nextnya kita lihat seperti apa sih peta persaingannya nih ya di Indonesia. Jadi berdasarkan data dari measurable AI market share dari redhailing Gojek versus Grab ini sebesar 52 persen untuk Gojek. Kemudian untuk Grab ini di kisaran 48 persen. Ini kalau kita bandingkan mereka berdua ya head to head atau versus begitu ya. Tapi belakangan ini kan juga muncul nih yang lain-lain ya seperti ada Maxim, ada InDrive, ada juga Anterin bahkan dengan variasi-variasi baru ya seperti misalnya mematchkan harga yang diminta oleh pengemudi dan juga para pengguna begitu. Dan juga ini yang dilakukan oleh InDrive begitu dan juga skema-skema lainnya. Nah tapi kalau kita lihat simple saja ya misalnya kita lihat di jalanan secara kasat mata yang lain ini cenderung lebih sedikit jauh lebih sedikit ketimbang Gojek dan juga Grab. Nah tapi kalau kita lihat juga ketimbang yang survive begitu ya melawan dua raksasa redhailing ini sebetulnya lebih banyak lagi yang gagal dan berujung bangkrut. Dan bahkan sebelum namanya sempat kita kenal ya ada Calljack, ada juga Ojeku, ada Topjack dan masih banyak nama lainnya termasuk Uber yang sebetulnya secara internasional ini namanya ini sudah begitu terkenal. Tapi rupanya Uber sendiri tidak mampu untuk menggayat ataupun juga untuk berhasil mendapatkan pasar begitu ya di Indonesia dan akhirnya untuk memilih hengkang dari Indonesia. Nah kalau kita lihat juga persaingan dalam industri redhailing di dalam negeri ini memang cukup keras ya dan masih dekat banget sama istilahnya adalah bakar-bakar uang. Strategi inilah yang saat ini juga masih dilakukan oleh Gojek dan juga Grab untuk memberikan promo-promo yang menarik yang bisa mengikat para pelanggan. Artinya tadi diperlukan kekuatan modal yang besar untuk bisa bertahan di industri ini apalagi masyarakat Indonesia ini bucin banget sama yang namanya promo. Jadi pertanyaannya mampukah AirAsia melakukan hal yang sama?